Ditpol Airut Polda Sultra menggelar bakti sosial bertajuk Sambang Nusa Presisi Kegiatan itu berlangsung di Desa Saponda Laut, Kecematan Soropia, Kabupaten Konawe dan dihadiri Wakil Kepala Kepolisian Darah Sultra Brigjen Polisi Du Irianto, beberapa pejabat utama Polda Sultra serta pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sultra Jaser Harja dan Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Dalam kegiatan Sambang Nusa Presisi dilakukan pemberian bantuan kepada masyarakat setempat di antaranya pembagian buku bacaan kepada siswa sekolah baik tingkat SD maupun SMP dan pembagian rumpon untuk nelayan setempat Tidak hanya itu juga dilakukan pemeriksaan kesehatan bagi warga desa Saponda Laut Wakil Kepala 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 Sultra Brigjen Polisi Du Irianto mengatakan Sambang Nusa Presisi merupakan implementasi program Korpol Airut bahkan Polri, terkait pemetaan wilayah Pulau Binaan Satuan Polairut Polda Jejaran se-Indonesia. Kegiatan itu juga dimunjukkan komitmen di Polairut Polda Sultra dalam menjalin kedekatan dengan masyarakat, khususnya yang tinggal di wilayah pesisir. Kita melaksanakan kegiatan program dari Kampur Polairut, yaitu Sambang Musa Presisi, di mana kegiatan sebut kita memberikan bantuan rumpun dan buku-buku sekolah SD SMP dan pengobatan gratis. Karena salah satu kenapa kita pilih di Pulau Saponda ini, karena memang masyarakat ini perlu perhatian terhadap kegiatan yang saya sebutkan. Wakapolda berharap masyarakat nelayan di desa Saponda Laut yang sudah menerima bantuan rumpun untuk tidak lagi menggunakan bom saat mencari ikan karena dampaknya sangat besar dan bisa merugikan mereka.